Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pagi hari ini bertemu bersama saya, Irsan Perdana Putra dari GK Invest Indonesia. Dan untuk program pagi hari ini, program Morning Talk, kita akan menganalisa pergerakan harga dari berbagai instrumen keuangan yang ada di pasar uang. Seperti biasa nanti akan ada 5 instrumen yang akan kita analisa. Ada Euro USD, GBP USD, kemudian ada USD Japanese Yen, pergerakan harga minyak mentah dunia, dan juga pergerakan harga emas. Dan untuk analisanya nanti akan didasari dengan 2 metode. Seperti biasa akan ada metode fundamental. Kita akan melihat data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan harga dalam 2 hari ke depan. Termasuk juga kita akan analisa pergerakan harga secara teknikal analisa. Di mana support resistance, seperti apa tren dari berbagai instrumen tadi, dan di mana area-area terbaik untuk masuk pasar. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman trader semuanya yang sudah mengikuti dari channel YouTube GK Invest Indonesia, kemudian yang sudah hadir dari Zoom meeting, dan juga teman-teman semuanya di ruangan GK Invest. Saya doakan teman-teman pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen ya. Oke, untuk hari ini ya, kita sebabkan lihat data dari investing.com, data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan harga pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Ya, untuk sesi pagi hari ini di sesi Asia, sudah ada beberapa data ya. Tadi pagi di Australia terkait dengan kebijakan moneter yang sudah dirilis jam 8.30. Dan untuk fokus pasar di sesi Eropa, untuk siang nanti, ini juga akan ada banyak data yang akan dirilis ya, terutama di Inggris. Nanti siang jam 13 waktu Indonesia Barat, atau jam 1 siang nanti, akan ada data yang pertama adalah data perubahan jumlah pengklaim ya, untuk bulan Juli, ini untuk pengangguran. So, kalau kita melihat untuk data sebelumnya di Inggris, data klaim pengangguran ini ada di angka minus 20 ribu, dan di prediksi untuk bulan Juli kemarin, ini di angka minus 32 ribu. Untuk data ini, akan mengaruhi pergerakan dari sterling ya, mata uang Inggris tentu saja, secara signifikan. So, teman-teman yang trading sterling dan pasangan, nanti siang untuk data ini, coba diperhatikan untuk rilis datanya ya. Kemudian juga di jam yang sama, jam 1 siang nanti, ini juga akan ada tingkat pengangguran di Inggris untuk bulan Juni, yang diprediksi masih sama di angka 3,8%. So, untuk data ini juga high impact, pengaruhnya terhadap sterling. So, teman-teman yang trading sterling, nanti coba lihat untuk rilisnya. Jika data dari tingkat pengangguran bulan Juni di bawah dari 3,8%, ini artinya positif ya, untuk pergerakan dari sterling. Dan sebaliknya, jika data nanti di atas 3,8%, ini artinya negatif untuk pergerakan dari sterling. Nah, itu adalah data nanti siang di sesi Eropa, kemudian di sesi Amerika Serikat nanti malam. Ini juga ada beberapa data yang akan dirilis di jam 19.30 di Amerika Serikat. Ini akan dirilis izin bangunan untuk bulan Juli, yang diprediksi ada sedikit penurunan ya. Kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya, izin bangunan ini ada di angka 1,69 juta. Izin bangunan yang sudah dirilis, namun untuk prediksi di bulan Juli, ini ada di angka 1,650,000. Untuk data ini juga nantinya akan mempengaruhi indeks dolar secara signifikan juga, high impact juga. So, teman-teman yang trading pasangan indeks dolar, untuk data izin bangunan, ini diperhatikan rilisnya. Jika datanya nanti lebih besar daripada ekspektasi, di atas 1,650,000, artinya positif untuk indeks dolar. Dan jika nanti datanya di bawah 1,650,000, ini artinya negatif untuk indeks dolar. So, datanya akan dirilis sekali lagi jam 19.30. Kemudian juga nanti malam, yang jadi fokus pasar, ini ada inflasi di Kanada. Kalau kita melihat untuk inflasi bulan Juli di Kanada, ini diprediksi ada penurunan. Sebelumnya di angka 0,7 persen, ini untuk inflasi bulan Juni, dan bulan Juli kemarin diprediksi hanya di kisaran 0,1 persen. Tentu saja data yang lebih besar, ini akan menjadi pengaruh yang positif untuk Kanadian dolar, dan data yang lebih kecil daripada ekspektasi, ini akan menjadi pengaruh yang negatif untuk Kanadian dolar. Untuk data ini akan dirilis jam 19.30, sama seperti data izin bangunan Amerika Serikat. Kemudian untuk data yang terakhir, tapi ini pengaruhnya masih medium impact. Ini adalah data dari produksi industri untuk per bulan, untuk bulan Juli, dan juga per year on year, per tahun untuk bulan Juli juga. Yang diprediksi juga ada peningkatan, kalau kita lihat, untuk produksi industri di Amerika Serikat. Untuk data ini, sekali lagi, pengaruhnya masih medium, yang akan dirilis jam 8.15 waktu Indonesia Barat nanti malam. Nah, ini untuk data hari Selasa hari ini, dan kita coba lihat untuk data besok. Di sesi Asia, besok pagi, menjadi fokus pasar, ini jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, akan ada data suku bunga dari New Zealand. Yang diprediksi juga akan ada kenaikan di angka 3 persen. Jadi, kenaikannya ada 50 basis point. Untuk data suku bunga ini, sebelumnya, untuk suku bunga sebelumnya dari New Zealand, ini ada di angka 2,5 persen. Dan untuk bulan Agustus ini, suku bunga di prediksi ada kenaikan, jadi 3 persen. So, kita tunggu ya, untuk rilisnya besok, jam 9 pagi. Jadi, untuk teman-teman yang trading New Zealand, dan pasangan, coba lihat untuk rilis data dari tingkat suku bunga di New Zealand. Datanya juga akan sangat signifikan, pastinya mempengaruhi pergerakan dari New Zealand Dollar. Ya, jika memang datanya nanti sesuai dengan ekspektasi, di angka 3 persen, ini menjadi pengaruh yang positif ya, tentu saja untuk pergerakan dari New Zealand, dan sebaliknya. Jika dibawa dari ekspektasi, dibawa 3 persen, ini menjadi pengaruh yang negatif untuk New Zealand. Ya, itu fokus pasar untuk besok di pagi hari. Kemudian, di siang hari, di sesi Eropa, juga ada beberapa data penting ya. Besok ini ada data inflasi di Inggris, yang akan dirilis jam 1 siang. Untuk bulan Juli, year on year, atau per tahun, antara bulan Juli tahun lalu dan tahun ini, ini diprediksi ada peningkatan. Untuk bulan, untuk tahun sebelumnya, ini ada di 9,4 persen, dan untuk year on year bulan Juli, ini diprediksi menjadi 9,8 persen. Data ini pastinya akan mempengaruhi juga nanti kebijakan dari Bank Sentral dari Inggris ya, untuk kebijakan suku bunganya. So, teman-teman yang trading sterling, ini juga tolong diperhatikan untuk data inflasinya besok, yang jam 1 siang ya, rilisnya. Itu untuk fokus pasar besok. Kemudian di sesi Amerika Serikat, malam hari, jam 19.30 juga ada data penting yang akan menjadi fokus pasar. Ini akan ada data penjualan retail untuk bulan Juli ya. Dan untuk datanya, untuk prediksi ya, dari penjualan retail bulan Juli ini diprediksi minus ya. Kalau kita melihat data sebelumnya ada di angka 1 persen, namun untuk bulan Juli, penjualan retail hanya diprediksi minus menjadi 0,1 persen. Ya, so, teman-teman yang trading dolar juga, pasangan dolar maksud saya, juga perhatikan untuk rilis data penjualan retail untuk Amerika Serikat di besoknya. Kemudian di akhir sesi, sorry, di sesi Amerika Serikat besok ya, mungkin data terakhir yang menjadi fokus pasar adalah inventory minyak mentah. Dan tentunya untuk inventory minyak mentah ini akan mempengaruhi pergerakan dari minyak mentah. Langsung, teman-teman, untuk yang trading minyak, mungkin data dari inventory minyak ini besok jam 9.30 malam, waktu Indonesia Barat. Coba diperhatikan ya, rilisnya. Untuk predisinya ada penurunan atau pengurangan sebesar 117 ribu. Iya, walaupun. So, kita lihat nanti ya, jika memang inventory-nya berkurang, lebih tinggi daripada prediksi jangka minus 117 ribu ini akan menjadi pergerakan yang positif untuk harga minyak mentah dunia dan sebaliknya jika inventory ternyata dibawah ekspektasi atau pengurangannya tidak sesuai dengan ekspektasi ini makanya ini akan menjadi pengaruh yang negatif untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Jadi itu ya, untuk data fundamental dua hari ini yang akan mempengaruhi pergerakan harga. So, untuk hari ini sekali lagi yang menjadi fokus pasarnya dari investor dan trader adalah nanti siang ya di sesi Inggris di sesi Eropa ya akan ada data sekali lagi tingkat penganggulan jam 1 siang yang di prediksi sama di 3,8% dan nanti malam ada izin bangunan jam 19.30 dan yang terakhir adalah data dari inflasi di Kanada yang akan dirilis juga jam 19.30 Jadi itu ya untuk data yang mengaruhi pergerakan harga dua hari ke depan kita coba langsung lihat untuk pergerakan harga secara teknikal ya, kita awali dulu dengan pergerakan dari indeks dolar ya, indeks dolar pagi hari ini berada di level 106,4 sebelumnya beberapa hari yang lalu sempat turun ya untuk bulan ini di level terendahnya ini dikisaran 104,6 dan setelah menyentuh level 104,6 pergerakan harga terejeksi oleh buyer ya sekaligus juga level 104,6 ini kalau kita lihat dari historical data sebelumnya merupakan support support harga pada bulan Juni ya tanggal 30 Juni kemarin artinya pada level 104,6 untuk indeks dolar ini menemui level demand atau level permintaan yang cukup signifikan karena sampai dengan pagi hari ini pergerakan indeks dolar ini terangkat menjadi 106,6 ini tertinggi tertinggi untuk pagi hari ini dan kalau kita melihat secara pergerakan harga dari tren besar indeks dolar ini saya lihat masih kondisinya uptrend karena memang gelombang terendah di sesi sebelumnya atau di gelombang sebelumnya ini belum berhasil di breakout jadi pergerakan harga untuk gelombang terendah di bulan Agustus ini masih di atas dari gelombang terendah di bulan Juni jadi secara tren besar untuk indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend dan kalau kita melihat dari historical resistance yang untuk bulan ini level tertinggi pada indeks dolar ini terjadi di tanggal 4 Agustus ya 4 Agustus ini ada di kisaran 106,9 ini resistance atau harga tertinggi di bulan ini di bulan Agustus ini dan kalau saya melihat memang untuk pergerakan dari indeks dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan jadi kalau kita mengacu pada gelombang tertinggi sebelumnya pada tanggal 4 Agustus kemarin maka itu target target kenaikan ya memang tidak terlalu jauh dari level sekarang ini ada di kisaran 106,9 nah ini adalah rings dari pergerakan indeks dolar saya lihat untuk minggu ini yang menjadi resistance yang paling signifikan ini ada di 107,4 ini resisten yang paling signifikan kalau kita lihat ini adalah harga tertinggi pada tanggal 19 Juli kemudian 21 Juli 22 Juli dan 27 Juli jadi resisten yang paling signifikan pada indeks dolar adalah di kisaran 107,5 dan ya kita lihat apakah level 106,9 ini berhasil di breakout untuk pergerakan harga melanjutkan kenaikan sampai ke level 107,5 kita tunggu ya yang pasti untuk sekarang level resisten terdekat atau menjadi target kenaikan dari indeks dolar dalam mungkin satu hari ini ada di kisaran 106,9 untuk selanjutnya kita coba tunggu apakah terjadi rejection di 106,9 untuk menekan kembali pergerakan dari indeks dolar atau level 106,9 berhasil di breakout untuk indeks dolar bisa naik ke resisten selanjutnya atau ke level yang lebih tinggi tadi di 107,5 ya kita lihat yang pasti untuk sekarang ini risknya ya risk untuk minggu ini 104,6 sebagai support yang cukup signifikan dan 107,5 sebagai resistennya untuk trend besar uptrend dan trend kecil juga kita lihat sudah mulai uptrend lagi ya jadi untuk targetnya mungkin akan menuju ke level resisten terlebih dahulu jadi ada potensi penguatan indeks dolar secara teknikal hari ini dan kita coba langsung lihat pergerakan forex pasangan mata uang euro USD ya ini masih pola yang kita gambarkan di minggu-minggu lalu ya kalau kita lihat untuk euro USD ini mencapai level tertingginya untuk bulan Juli dan Agustus ini ada di kisaran 1,0350-an ini level tertingginya ya pada tanggal 10 Agustus kemarin ya kalau kita melihat memang dari pola yang kita gambarkan sebelumnya ya masih pola down channel ini level 1,0350 ini merupakan resisten resisten dari garis downtrend line pada pola down channel dan jelas ya reaksi sellernya juga cukup besar pada kisaran resisten ini yang artinya memang secara trend untuk euro euro USD ini masih berpotensi melanjutkan trend penurunan pola yang kita gambarkan kemarin ini adalah pola trend penurunan untuk trend jangka panjang jadi kalau kita melihat rejeksi dari sellernya ini ya artinya memang trend dari euro USD masih berlanjut untuk turun ya dan kalau kita melihat juga untuk gelombang terendah untuk area support atau yang menjadi target penurunan terdekat pada euro USD ini ada di kisaran gelombang terendah pada tanggal 27 Juli kemarin ini ada di kisaran 1.0100 ya ya ini untuk sementara yang akan menjadi tahanan bawah atau support pada euro USD untuk pergerakan selanjutnya ya kita coba lihat ya untuk tahanan bawah ini atau support ini apakah masih bisa menahan penurunan dari euro atau bahkan nanti di break ya sekali lagi ini pengaruhnya terhadap penguatan dolar tadi kalau dolar nanti bisa melewati level 106.9 maka untuk euro USD pun masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan mungkin akan mencapai level terendahnya selama 20 tahun ini ya atau mencapai level terendah pada tanggal 14 Juli kemarin sekali lagi ini tergantung dari penguatan indeks dolar karena secara fundamental secara data yang akan dirilis untuk 1 sampai dengan 2 hari ke depan euro USD masih minim data jadi membuat euro USD ini akan bergerak naik atau turun tergantung dari penguatan indeks dolar sekali lagi dan secara teknikal sekali lagi ini untuk target penurunan euro USD dalam jangka waktu yang singkat mungkin hari ini target penurunannya ada di kisaran level 1.0100 yang menjadi tahanan yang paling dekat untuk saat ini dan jika level ini sekali lagi bisa di breakdown maka target penurunan selanjutnya adalah di kisaran 0.9970 mungkin akan mencapai level paritasnya lagi 1 euro sama dengan 1 dolar kita lihat nanti sekali lagi untuk euro sendiri ini memang berbeda dari trend pair yang lain kalau pair yang lain sudah mulai naik garis downtrend lain sudah berhasil di break up namun kalau untuk euro ini konsisten pergerakan harga secara trend besar masih berada di bawah garis downtrend lain jadi belum ada perubahan trend untuk euro USD nah untuk peluang trading hari ini karena memang trend besarnya masih turun dan pergerakan harga juga kita lihat masih di bawah garis downtrend lain maka untuk peluang trading yang paling ideal tentu saja posisi sell dan kalau kita melihat di sini memang pergerakan harga sudah mendekati level support artinya untuk posisi sell di area sekarang ini kurang ideal kalau saya lihat kurang ideal tapi kalau teman-teman memang mau mengambil posisi sell di area terbaik karena di sini memang ada historical harga sebelumnya maka untuk area sell terbaik ini ada di kisaran resistance 1.0250 di sini ada flag kemudian di sini juga ada historical resistance yang pernah di break up dan juga di break down jadi di sini akan menjadi area sell terbaik untuk teman-teman yang mau mengikuti trend besarnya cari posisi sell 1.0250 untuk resistance terdekat sekaligus juga harga terbaik untuk sell artinya selagi pergerakan harga masih berada di bawah downtrend line ini kita anggap di sini 1.0350 maka trend besarnya masih turun dan posisi yang paling ideal adalah posisi sell lagi jika pergerakan harga masih di bawah 0.0350 posisi sell akan menjadi yang terbaik dan sekali lagi ini ya 1.0250 untuk area resistance terdekat sekaligus juga area sell terbaik hari ini dan untuk teman-teman yang ingin counter trend cari posisi buy ya kita coba mengacu pada support terdekat ya kisaran 1.0100 ini akan menjadi area demand sementara ya demand terdekat jadi untuk posisi buy mungkin teman-teman bisa atur ya di kisaran level tersebut atau di atas level 1.0100 teman-teman masih boleh buy tentu karena kita counter trend melawan trend besar maka untuk manajemen resikonya juga harus ketat artinya untuk buy di level support ini untuk stop lossnya mungkin teman-teman bisa atur di 1.0080 20-30 pip di bawah harga supportnya tadi atau harga terendahnya tadi ini untuk posisi buy gitu ya jadi ini rings untuk pergerakan dari EURUSD hari ini 1.0100 sebagai support harga dan 1.0250 sebagai resistant kondisi trend masih downtrend dan posisi ideal untuk hari ini adalah posisi sell tapi tunggu di resisten ya itu untuk EURUSD kita coba langsung ke GBP GBP USD oh iya untuk teman-teman juga yang nanti ingin request analisa silahkan nanti diketik ya di kolom chat requestnya dan mungkin kalau teman-teman mau berdiskusi secara langsung bisa dimuka nanti microphone-nya ya kita coba lihat untuk GBP GBP USD oke untuk bulan Juli kemarin akhir Juli ya ini kita melihat tanggal 31 Juli ini untuk GBP atau Sterling ini sempat mencapai level tertingginya di kisaran 1.2290-an dan tanggal 10 Agustus kemarin juga mendekati level tersebut ini gelombang tertingginya untuk 2 bulan terakhir termasuk juga bulan ini dan setelah menyentuh level tertinggi ini kita lihat pergerakan harga terkoreksi sampai dengan pagi hari ini untuk Sterling ini ada di kisaran 1.2050-an dan ini juga dipengaruhi oleh penguatan indeks dolar yang dari beberapa hari yang lalu sempat menguat sampai dengan hari ini dan untuk Sterling karena pengaruh penguatan indeks dolar Sterling pun tertekan sampai dengan pagi hari ini dan kalau kita mengacu pada support terdekat maka untuk target dari penurunan Sterling support terdekatnya ada di kisaran 1.200 ya 1.2 1.2 pas ini area support terdekatnya dan mungkin akan menjadi target penurunan dari Sterling untuk hari ini jangan lupa nanti siang ada data dari tingkat pengangguran jam 1 ini juga akan menjadi trigger untuk pergerakan dari Sterling jika dari data tingkat pengangguran nanti dirilis positif maka ada chance untuk Sterling ini kembali naik kembali naik mungkin akan bermain pada rings yang yang cukup jelas ya kalau kita lihat ini rings tapi sekali lagi ini harus didukung oleh data Inggris yang positif maka pergerakan akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ini rings masuk ke fase konsolidasi nantinya tapi jika nanti data dari tingkat pengangguran Inggris ini direlis negatif atau tingkat pengangguran bertambah maka ini ada chance untuk Sterling kembali melanjutkan penurunan sampai ke level support selanjutnya kalau kita melihat untuk support selanjutnya ini ada di tanggal 21 Juli ini ada di kisaran 1.1890an ini target penurunan selanjutnya jika level 1.200 berhasil di breakdown sementara support yang masih menjadi tahanan paling dekat adalah di 1.200 kita tunggu nanti untuk rilis dari tingkat pengangguran di Inggris jam 1 siang untuk kondisi sekarang pergerakan harga ini saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke level support terdekat ini untuk posisi ideal teman-teman bisa cari posisel walaupun sekarang mendekati area support tapi karena memang sekarang masih terjadi tekanan untuk sterling maka posisi sel yang ideal dan area terbaiknya ada di kisaran 1.2100 ini area sel terbaiknya untuk teman-teman yang mau mengikuti trend kecil ini trend kecilnya turun namun secara trend besar sudah ada konfirmasi kenaikan dari tanggal 14 Juli kemarin trend besar naik trend kecilnya turun untuk sterling gitu ya so sekali lagi untuk pergerakan selanjutnya kita tunggu data dari tingkat pengangguran jam 1 siang nanti dirilis ya untuk teman-teman yang mau spekulasi ambil posisi buy di area support silahkan boleh ya selagi pergerakan harga masih di atas 1.200 teman-teman masih boleh ambil posisi buy artinya kalau teman-teman mau buy stop lossnya coba diatur di bawah dari 1.200 tadi 20 sampai 30 pip di bawahnya teman-teman bisa atur manajemen resikonya karena ini adalah support yang paling jelas 1.200 ini adalah support yang paling jelas jika level ini berhasil di breakdown maka targetnya mungkin akan ke level 1.19 lagi makanya untuk manajemen resikonya harus ketat terutama untuk teman-teman yang ambil posisi buy ya itu untuk sterling ada request ini dari Pak Fahri untuk Nasdaq baik Nasdaq setelah forex kita satu lagi kita coba lihat untuk pergerakan dari Yen Yen pagi hari ini berada di level 133.3 setelah minggu lalu kita lihat pergerakan harga sempat naik sampai ke level 135.3 dan sebelumnya sudah kita gambarkan trendline untuk uptrendline dari tanggal 27 Juli kemarin sudah berhasil di break out di break down artinya untuk trend besar dari Yen ini sudah berpotensi untuk berbalik arah yang sebelumnya naik jadi turun dan kalau kita melihat untuk gelombang-gelombang tertingginya dari harga tertingginya tahun ini termasuk 20 tahun terakhir di kisaran 139 kemudian gelombang tertinggi kedua ada pada tanggal 21 Juli di 138 gelombang tertinggi ketiga ada di level 137.4 dan gelombang tertinggi keempat ada di kisaran 135.2 maka untuk garis trendline pun sudah bisa kita gambarkan ini sudah jelas bahwa gelombang tertingginya sudah mulai menurun artinya secara trend sudah mulai turun dan kalau kita mengacu pada garis downtrendline ini maka untuk resisten yang menjadi tahanan atas terdekat terdekat untuk yen ini ada di kisaran 134 jadi ini adalah tahanan atas yang paling dekat untuk saat ini tentu saja karena trendnya turun maka untuk posisi ideal pada USDN teman-teman bisa cari posisi sell yang paling ideal adalah yang mendekati atau ada di area dari resisten 134.1 ini posisi sell yang masih menjadi ideal dan untuk support harga kalau kita melihat untuk support terdekat ini ada pada tanggal 11 Agustus kemarin di kisaran 131.8 maka ini akan menjadi tahanan support terdekat untuk yen seperti ini kalau kita gambarkan pergerakan harga mungkin akan terkonsolidasi pada level garis downtrendline dan juga garis support horizontal ini dan kemungkinan besar untuk target dari atau pergerakan dari yen ini akan menuju ke level support kalau pergerakan harga masih konsisten berada di bawah garis downtrendline atau masih berada di bawah 134.1 ini targetnya untuk pergerakan selanjutnya kita tunggu ya apakah support ini masih kuat menahan untuk penurunan dari yen 131.8 artinya jika memang pergerakan masih tertahan pada area di atas level 131.8 kemungkinan pergerakan harga akan terkonsolidasi di rings tadi 131.8 sampai dengan 134 namun jika nanti level 131.8 berhasil di breakout maka untuk target penurunan selanjutnya mungkin akan mencapai level terendah pada tanggal 2 Agustus ini ada di kisaran 130 tapi nanti kita lihat konfirmasinya setelah level support ini berhasil di breakout sementara ini adalah ringsnya 131.8 sebagai support dan 134.1 sebagai resistant untuk trend kecil ini mungkin akan terkoreksi atau sudah mulai turun jadi teman-teman untuk posisi idealnya cari posisi sell di area resistant tapi jika nanti garis downtrend line ini berhasil di breakout ya teman-teman jangan cari posisi sell lagi karena kemungkinan besar sudah akan naik nih trendnya baik trend besar ataupun trend kecil jadi kuncinya ada di garis downtrend line oke itu untuk yen ya ini juga ada request dari Pak Aumingjen euro jepang yen oke euro jepang yen kita coba lihat kalau kita melihat dari pergerakan harga di time frame 4 jam ya di tanggal 2 Agustus kemarin sama seperti USD untuk euro yen juga mencapai titik terendahnya ini ada di kisaran 133.5 ya Pak ya ini menjadi support sementara untuk pergerakan dari euro yen ya ya namun kalau kita gambarkan ya garis downtrend line juga dari harga atau dari gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya maka untuk euro yen juga masih dalam kondisi downtrend ya Pak masih dalam kondisi downtrend dan untuk resisten resisten terdekat kita bisa mengacu pada gas downtrend line ini sekaligus juga harga tertinggi pada tanggal 9 Agustus ini ada di kisaran 138.3 ini resisten yang paling signifikan ya untuk euro yen saat ini dan kalau kita melihat secara pergerakan karena gelombang tertingginya sudah mulai menurun ya maka untuk euro yen ini berpotensi kembali turun ya kalau saya lihat mungkin akan mencapai level terendahnya lagi pada tanggal 2 Agustus kemarin di kisaran 133.5 sampai dengan 134 ini target penurunan ya untuk jangka pendek pada euro yen ya kita mengacunya dari pergerakan harga yang masih berada pada area di bawah dari garis downtrend line sekaligus juga kalau kita melihat tekanan sellernya juga masih cukup dominan artinya memang untuk euro yen pun masih berpotensi untuk turun sekali lagi target penurunan ini ada di level 133.5 sampai dengan 134 seperti itu ya untuk next pergerakan selanjutnya kita coba tunggu pergerakan harga mencapai di level support lagi dan kalau dari konfirmasi buyer di kisaran 133 ini memang demandnya cukup besar di sini ada candlestick bullish engulfing di kisaran harga terendah kemarin 133.5 artinya kemungkinan besar pun pergerakan dari euro yen ini akan tertahan pada kisaran level 133.5 sampai dengan 134 seperti itu dan sekali lagi untuk posisi ideal masih posisi sell pak ya karena memang secara trend penyaka pendek untuk euro yen ini masih downtrend semoga analisanya membantu pak baik kita coba untuk analisa dari Nasdaq indeks Nasdaq oke Nasdaq cukup tinggi naiknya dalam beberapa minggu terakhir kalau kita lihat memang sebelumnya sudah kita gambarkan dari uptrend lain pada Nasdaq ini bahkan dari tanggal 14 Juli kemarin pada harga 11.496 ini kita sudah gambarkan garis uptrend lain dan sampai dengan hari ini pergerakan harga masih konsisten berada di atas garis uptrend lain artinya secara trend untuk Nasdaq masih kondisinya uptrend ini untuk pak hari ya dan kemarin juga sudah kita gambarkan garis resisten yang mungkin akan menjadi target kenaikan sebelumnya ini ada di kisaran 13.571 kemarin sudah sampai pada tanggal 11 Agustus kemarin tidak tersentuh sempat terkoreksi sedikit dan sekarang level resisten tersebut sudah berhasil di breakout ini resisten terdekat kemarin 13.500 dan sudah di breakout artinya memang untuk Nasdaq secara trend sudah mulai naik trend besarnya sudah mulai berpotensi berubah karena memang level kunci resisten atau level kunci dari kenaikan trend Nasdaq itu ada di level 13.500 nah sekarang pagi hari ini pergerakan harga sudah di harga 13.600 dan dari konfirmasi resisten yang sudah di breakout maka untuk Nasdaq ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan kalau kita melihat untuk tahanan atas terdekat pada Nasdaq ini ada di kisaran 13.700 sampai dengan 13.900 untuk resisten yang sudah di breakout saya hapus di sini dan kita mengacunya pada resisten selanjutnya yang menjadi mungkin target kenaikan 13.700 sampai dengan kita lihat di sini ada juga historical di 13.900 mungkin yang besar ini akan menjadi target kenaikan dari Nasdaq saat ini intinya gini kalau pergerakan harga masih konsisten berada di atas garis uptrend lain maka trend dari Nasdaq ini masih uptrend maka potensinya bisa ke 14.300 jika level resisten resisten ini berhasil di breakout ini targetnya karena tadi level kunci di 13.500 sudah berhasil terkonfirmasi di breakout artinya untuk target selanjutnya yang menjadi resisten signifikan ada di kisaran 14.300 sini kita lihat untuk sementara yang terdekat kita coba lihat dulu di kisaran 13.700 sampai dengan 13.900 sebagai resen terdekat dan mungkin akan menjadi target kenaikan nanti kita coba lihat lagi apakah ada rejeksi dari seller di level tersebut kalau memang nanti ada rejeksi dari seller artinya mungkin pergerakan harga dari Nasdaq ini akan terkoreksi sampai ke level dari garis uptrend line ini support sementaranya untuk hari ini supportnya ada di 13.300 jadi selagi pergerakan harga masih berada di atas garis uptrend line atau pergerakan harga dari Nasdaq ini berada di atas 13.300 maka trendnya masih naik dan posisi idealnya masih posisi baik itu begitu ya Pak pagi semoga membantu 13.700 menjadi target kenaikan terdekat dan untuk resisten yang paling signifikan ada di 14.300 support yang menjadi kunci trend kenaikan dari Nasdaq ada di level 13.300 ini mungkin bisa digambarkan pada meta trader di time frame 4 jam garis uptrend line ini semoga membantu Oke next, kita coba analisa untuk minyak mentah. Minyak mentah pagi hari ini berada di level 88 dolar per barrel. Sebelumnya, pada tanggal 12 Agustus kemarin, pergerakan harga minyak mentah ini sempat naik sampai ke level 94. Dan dari pola yang sudah kita gambarkan beberapa waktu yang lalu, pola tren penurunan ini, pola down channel ini, maka memang level 94 kemarin yang menjadi tehanan atas untuk oil ini cukup kuat. Ditandai dengan memang ada candlestick biris engulfing di sini. Artinya memang di sini ada tekanan seller atau ada konfirmasi rejeksi dari seller. Dan setelah menyentuh level 94, ini pergerakan terkoreksi. Kita lihat memang untuk sementara, level support menjadi tahanan bawah dari harga minyak ini ada di kisaran 87. Ini 87 adalah level support sementara. Yang beberapa hari terakhir ini memang menahan dari penurunan harga minyak. Namun saya lihat ini bukan menjadi support yang kuat. Bukan menjadi support yang kuat. Coba kita flashback dulu untuk pergerakan harga minyak sebelumnya, di mana kira-kira support yang paling signifikan untuk saat ini. Kalau kita melihat pada tanggal 21 Januari kemarin, ini level 85. Saya perbesar di sini. Kita teman-teman bisa fokus di sini. Ini untuk support terdekat. Ini historicalnya. Pada tanggal 25 Januari kemarin, teman-teman bisa lihat di sini ada resisten, kemudian terkoreksi dan di-breakout. Nah di sini sudah ada beberapa kali retest. Setelah breakoutnya resisten ini sudah beberapa kali retest. Dan sampai sekarang ini belum di-breakout. Artinya untuk level support, sementara yang paling dekat untuk minyak ini ada di kisaran 86 sampai dengan 85. Kita mengacu pada area retest-nya ini. Sudah beberapa kali ini sering banget. 26 Januari, 27, 28, kemudian tanggal 31 Januari, 1 Februari, dan terakhir adalah tanggal 2 Februari. Itu menjadi supportnya ya. Support sebelumnya. Dan sekarang kemungkinan besar level tersebut ya, yang akan menjadi tahanan bawah yang cukup signifikan untuk minyak. Jadi bukan level 87, tapi saya lihat ada di kisaran 86 sampai dengan 85. Ini adalah support terdekat untuk minyak. Artinya untuk trend, karena memang kondisinya masih downtrend, maka trend kecil atau pergerakan harga hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Level 86 adalah support terdekat. Dan untuk pergerakan selanjutnya, saya coba lihat ya, untuk level ini apakah masih bisa menahan penurunan dari harga minyak atau berhasil di breakout lagi. Kalau di breakout, artinya pergerakan harga minyak akan berpotensi bermain pada kisaran 8 di buluan bawah ya, atau kisaran 8-1. Kita mengacu juga dari pola down channel. Sudah kita gambarkan. Support ini akan menjadi acuan selanjutnya nanti. Support dari down channel ini akan menjadi support yang paling signifikan, nantinya untuk pergerakan harga minyak. Jika memang level 86 berhasil di breakout. Begitu ya, kita tunggu ya. Untuk pergerakan harga minyak, sekali lagi, 86 sebagai support dan sebagai resisten, ini ada di kisaran 92. 92 adalah resisten terdekatnya. Kita mengacu juga pada garis resisten, pada pola down channel ini. 92 sebagai resisten, dan 86 sebagai support harga trend, pergerakan harga minyak secara jangka panjang, dan trend besar, dan trend kecilnya turun. ya, kita ke pair yang terakhir. Mas, SAU USD ya? Atau gold? Ya, pagi hari ini untuk harga emas berada di kisaran 1.781 dolar per troy ounce. Sebelumnya, pergerakan harga emas ini sempat naik di kisaran 1.805, ini pada tanggal 10 Agustus, dan pada tanggal 12 Agustus kemarin. Dan memang kalau kita melihat level tersebut, kalau kita mengacu pada gelombang-gelombang sebelumnya, atau support resisten sebelumnya, level 1.805, ini adalah level resisten. Atau support harga pada tanggal 14 Juni yang sudah di-breakout. Artinya level ini memang menjadi resisten yang penting, resisten yang cukup signifikan, yang menahan dari kenaikan harga emas. Kita bisa lihat sampai dengan hari ini, pergerakan harga terkoreksi setelah menyentuh level tersebut. Pagi hari ini, Rp17.82, jadi koreksi mungkin terendah di minggu ini. Dan kalau kita melihat memang secara teknikal, dari kekuatan seller, saya lihat memang masih kuat, masih cukup kuat. Seller ini menekan dari pergerakan harga emas. Dan kalau kita mengacu pada support, pada tanggal 4 Agustus kemarin, saya melihat kemungkinan level 17.65, ini akan menjadi target penurunan. Atau koreksi harga dari harga emas saat ini. Di sini kalau kita bisa lihat kemarin, sellernya cukup besar. Di sini belum ada support, kecuali di Rp17.65. Jadi ini target penurunan. Dan area konsolidasi, saya lihat untuk pergerakan harga emas, ini ada di kisaran Rp17.53 sampai dengan Rp18.05. Ini area konsolidasinya. Ini garis hijau yang paling atas, dan garis merah yang nomor 2. Ini area konsolidasinya. Kemungkinan besar dalam minggu ini pergerakan harga akan bermain pada rings ini. Rp17.53 sebagai support, dan Rp18.05 sebagai resistance. Namun untuk hari ini, tadi sekali lagi, karena memang secara pergerakan harga, secara tekanan sellernya cukup kuat, masih cukup dominan, maka untuk target yang paling dekat adalah di level Rp17.65. Tentu saja untuk data izin bangunan nanti malam, jam 19.30, waktu Indonesia Barat, ini akan mempengaruhi juga pergerakan harga emas. Kita tunggu nanti untuk izin bangunan di Amerika Serikat, apakah positif? Jika positif, mungkin yang besar, pergerakan akan cenderung menuju ke level supportnya, bisa ke Rp17.65 sampai dengan Rp17.53. Namun, jika nanti data dari izin bangunan dirilis negatif, ini ada potensi untuk pergerakan harga, menuju ke level resistance. Untuk resistance terdekat, saat ini ada di kisaran, kalau kita lihat Rp17.94, ini resistance terdekat, kita mengacu pada garis ini, support kemarin sudah di breakout, sampai dengan level Rp1.800an. ini Rp1.800an adalah level psikologis. Coba kita tunggu. Kita tunggu untuk data dari izin bangunan Amerika Serikat, jam 19.30. Untuk pagi sampai dengan nanti sore, sebelum data dirilis, saya lihat kecenderungan pergerakan harga akan menuju ke level supportnya. Rp17.65. Karena memang ini support pentingnya, support penting kemarin, 8 Agustus, kemudian 10 Agustus, sudah berhasil di breakout. Jadi ini level Rp17.84, akan menjadi tahanan atas sementara. Jika pergerakan harga belum bisa melewati garis resisten ini, maka untuk pergerakan selanjutnya, kemungkinan besar akan ke level support ini ya, Rp17.65. Itu ya untuk pergerakan harga emas dan beberapa per tadi. Silakan, saya buka si tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya atau teman-teman bisa ketik di kolom chat ya. Terima kasih telah menonton! Baik ya, tidak ada pertanyaan teman-teman? Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 saya akhiri. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk partisipasi teman-teman yang sudah hadir. Untuk Bu Eka, terima kasih. Untuk Bu Vina, kemudian Pak Mingjen, kemudian ada Pak Aziz ya, Pak Yogi, dan Mas Rizky, dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan analisa ini, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Oke, teman-teman, pesan dari saya, seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa market selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Salam Profit. Terima kasih banyak. Thank you.